Ya, untuk permulaan kita berdoa dulu untuk mengawali acara hari ini. Semoga acara ini lancar dan berkah. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa di persilakan. Ya, berdoa selesai ya. Nah, kita lanjutkan yang kemarin ya. Kita lanjutkan yang kemarin. Kita lanjutkan yang kemarin. Saya set dulu ya. Yang lain bisa disiapkan perangkatnya. Sudah ya? Sudah? Pak Zain, mohon maaf. Saya kan sudah download dari pilihan Bapak semangat. Tapi tidak ada gambar Bapak ya. Apa itu harus saya ambil dari foto saya sendiri? Maksudnya bagaimana Bu? Ibu belum recording ya? Belum. Belum? Belum, belum, belum. Ya, menggunakan punya saya saja nggak apa-apa. Kan untuk latihan sementara kan? Oh, iya. Iya. Untuk latihan dulu. Yang penting bisa dulu kan, cara mengoperasikannya, nanti tinggal ke depannya kan nanti bisa menggunakan recording-nya Bule ini sendiri. Iya, kan? Gitu ya, Bu. Sudah di-download? Kalau aplikasinya tidak, Pak. Aplikasinya? Kalau yang videonya? Yang videonya? Belum, Pak. Kemarin saya share di chat grup, eh, ini, di grup, ini, Zoom. Kemarin. Belum di-copy, Bu. Belum disalin, ya? Iya, belum, Pak. Ya, masih saya share dulu ya, Pak. Bentar, bentar. Kalau itu saya copy-kan dulu. Saya, ini dulu. Kembali kan sudah saya ini, saya share kan? Tinggal di, oh, apa? Di-download. Karena kalau tanpa video ya nggak bisa, ya bisa ini, nggak bisa prakteknya kan? Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saling dulu link-nya. Nah, ini bu Leni, link-nya. Dicatium, ya. Menurutnya untuk latihan dulu. Sudah, Bu? Sudah, ya. Nah, sekarang dipuka dulu saja. Terus, ya. Jika sudah, chat oke. Yang sudah, chat oke, ya. Yang sudah, silakan chat oke. Jadi, saya bisa mengetahui siapa saja yang join. Satu, dua, tiga, empat. Masih terus. Ada lagi? Ya, banyak, nih. Satu, ya. Saya izin stop video supaya bisa ini, ya. Fokus di share screen-nya. Mana, Bu? Ya, mau wajibkan ada tamu, Pak. Waalaikum, selamat sore, Pak Jayang. Ya, Bu Nunum. Alhamdulillah sertifikatnya sudah keterima, Pak. Ya. Sudah ketemu. Sudah. Lewat email. Lewat ini, lewat email. Lewat. 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 Lewat telegram. Oke. Telegram, ya. Siap-siap. Sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat, ya. Lewat ini. Di telegram, ya. Ya. Dapat info-nya dari telegram. Dibuka di email. Oke. Di Google, ya. Eh, di direct. Iya. Betul. Nah, saya ulangi, ya. Silakan untuk masuk ke sini dulu. Membuka perangkatnya dulu, ya. Tuls-nya. Semoga kita bisa bareng, nih. Untuk prakteknya. Kita kemarin, kan. Sudah sampai ke animasi, kan. Sudah sampai ke animasi. Kemudian kromake. Ada lagi yang sudah? Silakan oke, ya, Bu Nunung. Sudah belum, Bu? Sudah. Sampai yang sini, Pak. Ini buka depan dulu. Bukan depan dulu. Sudah. Sudah, ya. Kita tetap praktek dengan ini, ya. HP, ya. Nah, jika sudah, kita tinggal melanjutkan aja yang kemarin, kan. Tinggal kita klik aja file-nya yang kemarin. Kemudian kita pilih yang lingkaran merah ini. Nah, seperti itu. Lingkaran merah. Nah, kita tinggal melanjutkan, ya. Tadi, Bu Leni gimana, Bu Leni? Gimana, Bu Leni? Sudah belum? Sudah di-download? Bukan untuk praktek, kan, harus ada videonya. Kalau enggak ada videonya, kan. Susah untuk praktek. Di mana tadi, Pak? Di chat, YUM. Chat, YUM. Saya kopi lagi aja. Di chat, YUM, Bu. Ya, gimana, Bu? Yang ini, ya. Oh, ini sudah di-share sama Pak Yudi lagi. Jadi, yang belum recording, bisa menggunakan video saya dulu aja. Jadi, yang penting untuk latihan dulu. Oke, ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah masuk, berarti kemarin sampai ke chroma key, kan. Nah, untuk chroma key sudah bisa semua, ya. Nah, kemarin itu kan yang background-nya pink, itu perlu diubah dengan background yang lebih gelap. Karena kan, apa namanya, sama cerahnya, kan. Dengan badan kita itu sama cerahnya. Jadi, sarannya sih diubah ke ini, lebih gelap, antara hijau atau biru. Yang kemarin saya sampaikan itu. Terus, kalau misalkan kasus lainnya, misalkan background-nya biru, ya. Ya, tinggal kita bisa ubah ini warna kuncinya ke biru. Nah, seperti ini. Tinggal mencari yang lebih dekat aja, warnanya. Nah, sekarang jika sudah semuanya, sudah clear semua. Ini sudah belum, Bu? Masih di-download, ya. Iya, masih di-download. Kalau pakai video saya, boleh ya, Pak? Tuh, kalau sudah ada ya, nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Soalnya lama di prosesnya, Pak. Nah, kemarin Ibu tadi katanya belum ini, belum buat. Gimana, Bu? Baru, apa? Baru sampai musik terus. Nggak apa-apa, belum selesai nggak apa-apa. Mungkin baru awal-awalnya aja nggak apa-apa, kan. Nanti tinggal dilanjutkan. Oke. Bisa, Pak, awal-awalnya. Oke, ada. Ya, itu pakai itu aja. Sampai awal-awalnya dulu. Oke. Jadi nanti tinggal digabungkan. Bisa nanti aturannya sama. Iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Nah, sekarang jika sudah, kan, kita memotong video yang di depan ini, kan. Ibaratnya kan bocor, lah. Contohnya ini. Nah, ini kan masih belum siap. Nanti kan kita perlu memotong bagian di depan. Kemarin. Kemarin itu kan ada yang bertanya, kalau misalkan ada yang belum siap, masih posisi mencet, ada yang lainnya. Kita bisa memotongnya. Nah, cara memotongnya bagaimana? Tapi sebelumnya, ini kan kalau kita lihat kan belum aktif semua, kan. Masih yang sebelah kiri ini nyala, ya kan. Yang sebelah kanan ini gelap. Jadi kalau di play, kalau di play, kan, ini berhenti, mentok. Nah, karena scene-nya hanya sampai di 8, 9, 9, 7. Jelas, ya. Karena scene-nya hanya sampai di 8, ini. 8, 9, 9, 7. Nah, stop. 9, 9, 5, ya. Otomatis videonya yang bawah ini, ini juga akan berhenti di 8, di 9, 9, tadi. Berarti scene atas ini perlu kita panjangkan. Atau kita tambah durasinya. Supaya video bawahnya ini juga aktif. Caranya gimana? Mudah, ya. Tinggal kita klik scene-nya, background scene-nya. Muncul warna kuning, kemudian kita geser. Nah, seperti itu. Kita geser. Mungkin kita sampai 1 menit dulu aja. Nah, nanti tinggal kita lanjutkan lagi bisa. Ya, sampai sini dulu aja. Ini soalnya kan video saya kan sampai selesai, 5 menit ya. Tapi kalau punya Bapak-Ibu, misalkan masing-masing scene, cara membuatnya atau tiap segmen, satu sesi, misalkan pembukaan, isi, penutup, mungkin akan lebih mudah. Berarti kan durasinya cuma berapa detik kan, langsung aja sampai selesai. Karena ini kasus saya kan soalnya kan video-nya kan 5 menit, langsung jadi satu. Tapi kalau punya Bapak-Ibu, mungkin ada yang bikin video-nya perpotong-perpotong, ya mending langsung aja. Background-nya langsung diselesaikan sampai selesai. Yang penting nambahkan satu video dulu. Oke, bisa? Silahkan yuk. Berarti yang atas dipanjangkan ya. Yang atas silahkan dipanjangkan dulu. Untuk scene animasinya. Jadi supaya aktif semua. Nah, jadi videonya itu bisa aktif semua. Ya, silahkan. Maaf, tadi pas masuk. Yang saya itu pas masuknya itu kan langsung di... Tapi tidak ada yang gini-gininya. Tapi tidak ada apa? Tidak ada yang buat ngeditnya. Tidak ada yang di kanan, tidak ada yang di kiri. Jadi ini full aja semua videonya. Ya, tidak apa-apa, Bu. Kalau full aja berarti tidak perlu di-edit, Kak? Atau bagaimana? Jadi tidak bisa tampilannya tidak seperti ini, Pak. Jadi full. Saya kirim dulu ya, Pak, di screenshot-nya. Oh, iya. Boleh. Silahkan ya. Yang lain dipanjangkan dulu ya. Ya, scene-nya ya. Yang atas tadi. Yang lain dipanjang. ini sudah itu coba coba itu kayaknya belum pernah halaman pengeditannya belum sampai pengeditan ini kayaknya bikin lagi aja Bu ya Pak sudah Pak sudah makanya itu belum masuk ke pengeditan iya siap-siap ya sudah Pak Makasih Pak Oke Bu Pak coba lagi gimana cara memanjangkannya Oke nah saya ulangi ya untuk memanjangkannya jadi tadi kan kenapa dipanjangkan supaya bayang bawahnya itu aktif karena durasinya tadinya kan hanya pendek ya saya andu dulu ya Nah tadinya kan segini Hai jadi romantis video kita hanya aktif sampai di detik 8 caranya tekan aja yang ini scene background animasinya sampai muncul warna kuning kemudian kita tarik nih yang ada titik 4 di pojok ini nah kita geser aja ini kita panjangkan aja itu ya nah panjangkannya sampai seberapa ke bebas ya Hai yang penting yang pasti kalau mau aktif semua sampai full silahkan cuman kalau kasus saya kan punya saya kan 5 menit kan panjang banget jadi nanti aja nggak apa-apa cukup sampai satu menit dulu tapi kalau misalnya punya bapak-ibu pendek misalkan videonya hanya satu menit ya selesaikan aja sampai satu menit seperti itu ya jika sudah cintang pocok kanan atas oke nah sekarang sudah semua ya kita lanjutkan untuk memotongnya nah gimana cara memotongnya mungkin bapak-ibu kemarin masih inget ya motong untuk audio ya aturannya sama nanti aturannya sama ya jadi caranya perlu kita play dulu kan dan sampai kita tahu kan pasti mana di titik berapa nah sekitar segini misalkan ini audio saya nggak keluar ya oke nanti aja ya saya ulangi ya ya pasti untuk bisa kita di titik berapa memotongkan kita perlu memreview dulu nah misalkan ini kita pause jadi kita pause pas saat kapan kita mau memotongnya sampai ketik ketik ya sampai ketik berapa patok-patokannya ini ya jaris merah ini ya berarti kan ya kalau sudah ketemu langsung di pause kalau misalkan mau digeser ya tinggal digeser aja atau diulang lagi prosesnya jadi dipaskan sendiri timingnya jika sudah kita tekan ini yang bawah bukan yang atas yang mau kita potongkan yang bawah atau recordingnya kalau sudah kita klik kan muncul warna kuning sebelah kanannya muncul menu dan kita pilih yang ini kita scroll ini gambar kunting ya atas sendiri kalau masih ingat kalau kita mau motong yang sebelah kiri garis berarti pilih yang ini kan pangkas ke kiri playhead kita klik yang pangkas ke kiri akhirnya yang kiri hilang betul ya oke silahkan kalau sudah jangan lupa digeser kan ada celah nih bolong kan setelah kita potongkan jadi bolong kan kita geser caranya geser kita tekan lama kemudian kita geser nah aturannya gitu ya kalau tekan satu itu mengaktifkan menu kalau tekan lama itu untuk menggeser oke silahkan oke silahkan saya yang lain bisa ya nanti kalau ada yang belum bisa minta dulang tak ulang lagi ya saya izin mengaktifkan audio dulu kita stop dulu gimana boleh nih saya mau mencari video itu kita buka media kan iya bet lapisan dulu ibu backgroundnya sudah kan ibu klik lapisan dulu karena apa lapisan itu adalah untuk menempelkan di atas background ya tapi kalau ibu ngeklik yang media yang atas itu itu untuk nambah scene kan kita videonya kan enggak scene baru kan tapi berada di scene animasi kelas kita ya enggak berarti ibu klik lapisan klik lapisan baru pilih media oh baru media iya lapisan dulu baru media itu ya silahkan bu ini saya tak perbaiki audio saya setelah kalau saya tekan lapisan iya terus saya tekan media hilang pak di atas apanya yang hilang bu yang itu tidak maksudnya kita buka lapisan iya kita buka lapisan terus langsung saya tekan video oh nah terus kemana pak nah ibu cari videonya ibu siman di mana kan ibu mau memasukkan video kan iya 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 betul nah ibu mau memasukkan video kan ambil ya kita ambil ibu ambil videonya yang mana ambil cari di folder mana ibu menyimpan rekamannya ibu Leni kemarin itu nanti yang sudah di klik nanti akan nempel di atas background animasinya seperti itu ya iya pak iya pak makasih pak makasih pak makasih pak iya bu iya iya ini suasana kok belum masuk juga kita ulang dulu bentar ya sampai ke tadi ya memotong video yang bagian depannya kalau sudah digeser ya bentar saya ini mau perbaiki audio saya tidak muncul selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Kita akan menambahkan transisi, Bapak-Ibu. Jadi kemarin kita sudah bikin intro, kemudian masuk ke kelas. Kalau sementara ini kan transisinya cukup kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung nge-blink. Cara menambahkan transisi antar scene bagaimana? Caranya antara scene 1 dan scene 2, intro dengan yang animasi kelas, itu ada tanda plus. Kita tekan tanda plusnya. Untuk memaksudkan transisi. Nah, di sini ada banyak transisi. Tapi mungkin punya Bapak-Ibu baru beberapa. Mungkin presentation, powerful, dan sebagainya. Ini saya ajarkan dulu. Saya nggak tahu nanti di tokonya Bapak-Ibu sudah ada atau belum. Supaya kita bisa mendapatkan efek transisi yang lebih banyak, kita bisa memilih yang ini, gambar toko ini. Dan nanti akan ada banyak yang namanya kategori. Ada 3D, ada action, ada analog, ya kan banyak kan? Grafik, liquid, pixel, dan di sini juga masih ada banyak opsinya. Nah, tinggal pilih aja ya. Misalkan, kita pilih yang pixel ya. Bapak-Ibu, saya mau tanya. Di toko sudah ada atau belum transisi? Bapak, bayang ya? Sudah ada, Pak. Sudah ada semua ya? Aman ya? Sudah ada, sip. Nah, kalau sudah ada semua aman. Cuman, kalau yang pakai Playstore, ya mungkin nggak bisa buka yang premium. Berarti cari yang non-premium. Itu ya bedanya ya. Jadi, pengen ambil aja salah satu bebas. Misalkan, saya pilih yang ini, liquid ini ya. Kemudian, jangan lupa diunduh. Oke. Diunduh sampai tulisannya terinstall. Atau coba sekalian install dua atau tiga, nggak apa-apa. Untuk yang namanya itu, melihat banyak opsi lah, supaya kita bisa banyak opsi. Kalau mau lihat preview-nya juga bisa di-play dulu ini. Di tombol preview ini, itu melihat seperti apa sih transisinya. Nah, ini transisinya awan. Kalau yang liquid atau pixel, kita juga bisa melihat dulu seperti apa sih mosaic blur ini. Kalau mau melihat dulu seblur diunduh ya, bisa seperti itu. Jika sudah, di-install, diunduh. Kemudian, masih ingat ya, kita klik tanda silang pojok kanan atas. Baru kita cari transisi yang kita unduh tadi. Apa namanya. Misalkan liquid ini. Nah, masih ada banyak opsi. Apakah yang dari samping, atas ke bawah, ya kan. Muter spiral, samping, ya banyak banget. Nah, tinggal pilih yang mana. Itu ya. Nah, ini yang liquid. Nah, jika sudah, centang pojok kanan atas. Nah, itulah enaknya kinemaster. Jadi, banyak variasi. Terutama di efeknya. Terutama di efeknya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, transisi ya. Clear ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jangan lupa di-preview dulu. Kira-kira sudah sesuai keinginan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah di-transisi, sudah di-setting ya. Di-setting. Sekarang, kita juga bisa menambahkan animasi video kita. Ini masuk. Kalau lihat, kalau yang kasus punya saya ya. Nah, jadi saya muncul nge-blink begitu saja. Jadi, kita bisa menambahkan animasinya. Caranya bagaimana? Lihat layar zoom ya. Kita klik yang video kita ini. Sudah aktif kan? Yang sebelah kanan akan muncul menu. Dan kita pilih yang animasi masuk. Nah, animasi masuk. Apakah memudar? Jadi kayak, apa namanya ya. Memudar ya. Jadi, langsung blink. Tapi ada dari transparan dulu mulai. Atau pop. Atau seperti ini. Jadi kita muncul itu ada animasinya. Atau muter. Tinggal disesuaikan saja. Jika sudah, centang pojok kanan atas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya. Diulang lagi, Pak. Oke. Dari mana, Bu? User X ini siapa ya, Bu? Siapa ya? Saya agak susah menganggilnya masa ibu user X gitu kan. Diulang dari mana, Bu? Dari transisi atau animasi videonya? Dari animasi, Pak. Oh, animasi ya. Oke, saya unduh dulu. Pak Jen, kalau sudah mengunduh tadi simpannya dimana, Pak? Tinggal di silang saja, Bu. Silang saja nanti muncul sendiri. Terima kasih. Ya, Bu. Malu udah tua. Tidak apa-apa, Bu. Aman. Pak Jen, saya dari transisi. Ya. Oh, yaudah. Dari transisi saja ya. Ya. Saya back lagi. Kan ini belum ada transisinya nih. Untuk menambahkan transisi, kita tekan tanda plus nih. Antara sin 1, sin 2 ada tanda plus di kotak kecil. Ya enggak? Kita klik. Nah, di sini adalah kumpulan transisi. Kalau mau yang lebih banyak, lebih komplit, berarti kita perlu di toko nih. Cari di toko. Kita unduh dulu. Nah, di sini ada banyak kategori. Action, analog, dan sebagainya ya. Tinggal dicari saja sesuai keinginan. Kalau mau melihat dulu, misalkan yang ini, dinamik, di preview dulu. Seperti apa sih tampilannya? Transisinya seperti apa? Ini loading ya, karena kita baru meng... Apa namanya? Ini, berarti ada perubahan warna, beser, dan sebagainya. Nanti kalau sudah, di klik unduhnya itu. Nah, di klik unduh ini. Unduh. Kalau sudah sampai muncul terinstall. Ditunggu ya. Nah, memasang aset, terinstall. Kalau sudah, kita close. Silang, pojok kanan atas. Itu bisa. Nah, nanti akan menuju ke ini. Tadi, pilihan-pilihan transisi. Tinggal kita cari saja tadi namanya apa. Apakah yang ini? Atau yang lainnya? Pilihannya ya. Jika sudah, transisi sudah, kita nambahkan animasi videonya. Nah, animasi video maksudnya saat kita masuk ini. Jadi, tidak sekedar blink, tapi ada animasinya. Caranya, kita klik video kita. Berarti yang bawah ya. Kalau atas tadi kan background animasinya. Berarti yang bawah. Kita klik sampai muncul warna kuning. Baru kita klik yang animasi masuk ini. Animasi masuk. Geser. Tinggal kita pilih saja. Mana yang dihindaki. Geser ke atas juga bisa. Kemudian, kalau mau menambahkan animasi keluar juga boleh. Jadi, nanti saat videonya selesai, kita keluarnya seperti apa. Bisa. Ya, animasi keluar. Nah, hilangnya kayak apa nanti. Seperti itu. Itu ya, itu adalah untuk animasi luarnya. Kalau animasi keseluruhan ini apa? Animasi keseluruhan ini adalah animasi selama berlangsung. Nah, tapi kalau untuk video pembelajaran tidak cocok ya. Kita kasih lihat saja ya. Jadi, kayak gini. Bedip-bedip ini. Ini animasi saat berlangsung. Nah, ini merusak pandangan ya. Atau seperti ini. Ini tidak cocok untuk pembelajaran. Merayang, memampatkan, hujan. Akan aneh juga kan. Masa kita ngomong kayak hujan gitu kan. Berarti tidak usah. Tidak ada. Tapi kalau untuk obyek lain silahkan. Karena ini kan kita sedang ngomong nih pembelajaran. Itu ya. Oke, sampai sini dulu. Yang sudah sampai sini, menambahkan transisi sama animasi videonya. Silahkan cat yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk menambahkan teks nih. Ini sudah mulai enak nih. Kalau sudah sampai sini, tinggal kita tambah-tambahkan aja obyek-obyeknya. Konten-kontennya. Ya, kita setelah ini akan menambahkan teks ya. Mohon maaf, Pak. Ya, silahkan mulai nih. Saya mau minta sorong nih, mohon maaf sekali lagi. Untuk menghilangkan warna hijau, ini kena saya ketinggalan. Oh gitu. Komanya ya. Ya, mohon maaf. background-nya apa, Bu? Hijau. Background-nya hijau. Ibu sudah berhasil memasukkan itunya. Videonya sudah. Sudah, sudah. Sudah. Sudah, sudah videonya. Ini tak tunjukkan ya, Bu, ya. Tinggal Ibu klik aja kan, bagian video, ya kan. Ya. Ada garis putus-putus, ya enggak? Ya. Atau kan garis putus-putus, ya. Nah, kemudian kita pilih di bagian menu ini yang kunci kroma, Bu. Nah, tadinya kan kayak gini. Kunci kroma. Ya, ada enggak? Ada, Pak. Kunci kroma. Ada. Ya, itu di klik. Kemudian aktifkan. Seperti ini. Itu ada tombol aktifkan, di klik aja. Ya, udah. Nah, nanti akan otomatis hilang. Ya, hilang enggak, Bu, Biklum, ya? Nanti kita serah-serahkan saja, ya. Udah? Udah, udah. Ya, hilang. Nah, tinggal Ibu, kalau misalkan masih ada transparan, tinggal yang persentase, yang di bagian kedua, kan itu ada persen, kan? Bawahnya tulisan aktifkan itu ada persen, kan? Ya, betul. Nah, yang kedua, yang bawah kedua itu, Ibu geser ke kanan dikit-dikit. Satu persen-satu persen. Kira-kira berapa persen sampai background-nya benar-benar hilang. Seperti itu. Kalau sudah, dikitang ke kanan atas. Kalau background-nya hijau, biasanya mudah. Ya, kan? Karena teknik green screen ini memang untuk warna hijau. Ya, kan? Biru juga. Nah, beberapa referensi itu hijau atau biru. Kalau yang lainnya, kita mau pakai warna yang lain-lain, asalkan gelap atau kontras dengan diri kita. Ya, misalkan merah marun, ya kan? Kemarin ada yang pakai pepanulis, ya kan? Ternyata kan bajunya cerah sama wajahnya cerah, kan? Jadi enggak hilang. Tapi kalau kita pakai tembok putih, yang cerah kuning, ya kan? Pink, ya itu nanti kita bisa ikut hilang. Seperti itu. Jadi sudah tahu cara kerjanya, ya? Sudah, Pak. Oke. Itu Ibu, Ibu Leni tinggal Ibu, kalau sudah bisa hilang gambarnya, tinggal Ibu Leni besarkan saja gambarnya Ibu, kemudian Ibu tempatkan di pojok tengah, kan atas, maaf, atas, kanan, kiri, atau tengah. Sudah, Pak. Seperti itu. Nah, jika sudah, saya lanjutkan ya. Ini saya akan play lagi preview. Kalau misalkan Bapak Ibu selama melihat preview itu gambarnya, videonya diam, itu jangan khawatir ya. Tinggal diulang lagi aja. belajaran saya ya. Dan di sini saya ingin berbagi sharing tentang jiri-jiri makhluk hidup. Oke, stop. Saya akan berbagi tentang jiri-jiri makhluk hidup. Oke, tentunya Bapak Ibu mungkin, tentunya Bapak Ibu akan ini ya, apa namanya, saat intro kan memperkenalkan diri atau mungkin menjelaskan topik apa, kita akan menambahkan teks atau judul. Teks ini enggak hanya judul sebenarnya, bebas, mau paragraf, mau dua kalimat, tiga kalimat, bebas. Tapi untuk kali ini, kita menambahkan untuk judul dulu. Caranya bagaimana? Bentar. Ada pertanyaan dari Ibu Rezi. Kalau suaranya kedengaran gimana, Pak? Yang aman, Bu. Kalau misalkan gambarnya diem, videonya diem, tapi suara masih kedengaran itu enggak apa-apa. Itu masih berfungsi, itu enggak error. Itu cuma karena apa ya, mungkin karena berat kan, tapi enggak masalah. Tadi kan punya saya tadi sempat diem. Tinggal saya ulang lagi aja, play-nya, akhirnya bisa jalan. Karena gitu, kalau kita nge-play dari tengah, biasanya akan agak rendet lah bahasa Jawa-nya. Nah, kita akan menambahkan teksnya. Yang pasti, kita tentukan dulu garis merahnya ya. Ingat, garis merah ini untuk menambahkan sesuatu, patuhannya adalah garis merah ini. tentang ciri-ciri, maksudnya. Oke, sekitar sini ya. Nanti ketika sudah buat, masih bisa kita geser-geser. Yang penting, sementara di mana titiknya. bentar ya Bu Rezi Amalia ya. kita ke-text dulu. Nah, konteksnya adalah, kalau sudah ketemu timing-nya, kita ingat, pilih lapisan. Bukan media ya. Karena kalau media, kita nambah sin. Kan kita nggak nambah sin, tapi kita mau menempelkan obyek di depan atau di atas sin. Berarti kita pilih lapisan. Oke, kemudian setelah klik lapisan, kita pilih text. Nah, baru kita tulis ini ya. Atau, apa yang ingin kita tulis ya. Misalkan kalau dalam pasu saya, ciri-ciri malu hidup. Anak, biar nggak terlalu panjang, dan supaya bisa besar, saya kasih enter nih. Iya kan? Ada enter-nya, jadi saya akan buat dua baris. Bedanya ini, saya tunjukkan dulu ya. Kalau nggak saya enter ya. Nah, nanti akan jadi satu baris seperti ini. Jadi kalau kita besarkan kan nabrak nih, jelek kan? Caranya ngedit, kita klik ini dan pilih gambar AA ini, sebelah kanan. Ini ada abjad AA untuk merubah. Sorry, sorry. ini yang atasnya, maksud saya. AA ini untuk mengubah font ya. Yang ada gambar keyboard ini di atas huruf AA. Nah, supaya jadi dua baris, dan kalau kita besarkan jadi bagus, proporsional, ini saya enter. Nah, jadi dua baris. Kemudian klik pilih. jadi lebih bagus. Kemudian untuk mengubah font-nya, kita pilih yang AA ini kan. Kita cari font-nya. Kalau untuk menentukan ukuran yang mana Pak? Ukurannya tinggal ditarik aja Bu. Kan saat kita klik text-nya ini kan, akan ada tanda panah kan itu, di pojok kanan bawah itu kan. Kita besar-kecilkan. Jadi di sini enggak memakai ukuran size ya. Tapi kita manual nih. Seperti ini. Nah, kalau video saya yang di-upload ini kan hanya pembukaan saja. Berarti kalau enggak perlu kasih text, kalau saya mau kasih text, sebenarnya harus ada video baru. Atau gimana Pak? Pembukaannya isinya apa Bu? Pembukaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPA. Sudah? ya ini aja Ibu tulis bertemu lagi dengan Ibu Ibu siapa. Ibu siapa gitu aja. Yang penting latihan text ya. Iya, iya. Ya. Bertemu lagi dengan Ibu Ibu siapa. Jadi Ibu mau perkenalkan. Gitu ya. Nah, saya ulangi ya. Tadi menambahkan text, ini saya delete dulu. Klik lapisan, text, kita tulis. Mau besar kapital semua boleh, besar kecil boleh. enter untuk menambah baris. Mau tiga baris boleh, dua baris boleh, silakan. Kemudian klik pilih. Nah, nanti akan muncul ini. Nah, tapi kan ini masih belum kelihatan ya. Kita ubah font dulu aja. Ubah fontnya yang huruf abjet A-A ini, kita pilih fontnya. Kemudian sudah saya sampaikan, kalau mau apa namanya, untuk cari font yang lebih koleksi, lebih banyak, ada di toko ya. Nah, cuman mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang sudah, ada yang belum. Ya kan? Kalau yang sudah, nanti di toko ini ada bahasa Jinanya, ada bahasa Arabnya, ada ini untuk huruf Arabnya. Nah, Jepang juga ada. ini Jepang, ini Arab. Ya, tinggal kalau yang sudah terbiasa, mungkin tahu ya, keyboard. Keyboard kita bisa jadi Arab, caranya nanti sudah paham. Kalau yang sudah terbiasa ya. Ini Jina, Thai, ada banyak dan font-font yang lain. Tinggal caranya sama, tinggal kita klik, kita unduh. Gitu ya. Oke, tinggal kalau sudah kita unduh, kita cari di bagian, biasanya itu di bagian display. Kalau enggak ya, di sini tinggal kita cari, kita tentukan. Tadi termasuk kategori apa. Misalkan seperti ini. Kita cari, kita cari, kita cari. sampai font ya. Nah, saya lanjutkan nih. Setelah sampai font, kita setelah ubah ukurannya, dengan cara manual kita geser-geser di ini. Kan ini tulisannya enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? karena warnanya putih, dan mungkin terlalu nge-blend sama background-nya. Jadi, bagaimana caranya biar kelihatan? Ada banyak cara. Yang pertama, mungkin dengan cara mengubah warna font-nya. Warna font itu ada di samping gunting. Nah, seperti ini. Kita bisa cari warna apa. Tapi biasanya masih belum kelihatan, kalau background kita terlalu rame. Kalau background-nya cuma satu warna, mungkin bisa kita mainkan. Misalkan kalau background-nya hitam, kita kasih tulisan putih. Background-nya biru, tinggal kita kasih tulisannya kuning. Tapi kalau dalam kasus ini kan, ruang kelas kita rame. Berarti caranya bukan yang warna ini. Kita tetap putih saja, warnanya. Kita pilih yang ini. Kita scroll ke bawah ya. Oke, ini cara kedua sekarang. Cara kedua adalah dengan cara ini. Iktisar. Iktisar itu untuk menambahkan outline atau garis tepi font, huruf. Kalau sudah ikhtisar, kita klik enable. Nah, otomatis akan semakin jelas ya ada garis tepinya. Jadi, di sini standarnya hitam untuk garis tepi atau outline. Kalau mau kita ganti bisa. Kita klik saja yang kotak hitam. Kita ganti merah, kita ganti ungu. Silakan, bebas. seperti itu ya. Kalau mau tetap hitam, silakan. Jangan lupa cinta. Nah, kemudian di bawah. Gimana, Bu? Enggak berubah. Punya saya. Enable-nya diklik dulu, Bu. Enable-nya diklik dulu. Sudah, sudah. Enggak berubah. Ibu, warna hurufnya apa? Putih, mau dirubah ke warna lain, enggak bisa, belum bisa. Oke, bentar ya. Ini, kita lanjutkan dulu ya. Nanti, boleh screenshot sebentar. Setelah di-enable, outline-nya warna, mau diganti silakan. yang bawahnya ini berat. Ada tulisan berat ya. Berat ini adalah ketebalan outline-nya. Kalau sementara ini, punya saya plus 15. Kalau mau dikanankan, akan makin tebal. Nah, kalau dikiri kan, hilang. Semakin tipis, tipis dan hilang. Tinggal disesuaikan saja. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik cintang pojok kanan atas. Kalau masih pulang besar, kita besarkan lagi. Pak Zan. Bentar ya, Bu. Halo, Pak Zan. Bentar. Ya, silakan, Bu. Melalui munculkan enable tadi di mana, Pak? Oke, ini tanya enable ya. Sekalian, Bu Nunung apa tadi kasusnya, problemnya? Yang apa, ikhtisar itu. Jadi, enggak, enggak apa, enggak ada, garis sisi ini kelihatan. Ya, saya ulangi ya, berarti ya, bagian itisar ya. Saya undo dulu, atau ini saya off-kan dulu, bentar. Ini saya off-kan. Nah, misalkan tadinya gini kan, kalau ganti one-offone sudah bisa ya, Bu, ya? Ganti one-offone yang sampingnya gunting ini. Sudah bisa. Sudah bisa. fungsi ini kan, kalau kita merubahannya, merubah warna tulisannya, tetap enggak kelihatan. Berarti kita pakai cara yang kedua. Kita cari ikhtisar nih. Saat kita klik text-nya, kita cari ikhtisar. Di atasnya bayangan, bawahnya pilihan text. Kita klik ikhtisar. Oke. Nah, akan muncul tulisan enable ya. Enable-nya masih mati nih. Kemudian kita klik. Sudah. Sudah. Sudah, Bu Leni? Sudah di klik? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Bu Nunung? Sudah di klik? Sudah muncul belum outline-nya? Bu Leni sudah muncul? Sudah. Belum saya, apa enggak kelihatan sama saya? Sudah. Yang enable-nya sudah, Pak. Sudah di klik, sudah diaktifkan. Sudah jadi warna merah? Sudah jadi warna merah, sudah, Pak. Sudah. Muncul outline-nya enggak, Bu? Muncul garis tepinya hitam enggak? Sudah muncul, sudah. Sudah. Oke, aman ya. Oke, Bu Nunung. Tempatnya Bu Nunung masih belum muncul? Belum. Karena ini mungkin warna font-nya kuning. Tapi tetap. Oh, gini aja. Di bagian bawah yang berat itu, yang berat angkanya berapa, Bu? 18. Geser lagi ke kanan, coba. Sampai 40, coba. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu Nunung? Iya, mungkin kelihatan. Mata saya yang burung. Apa font-nya kalau kecil? Besarkan aja, Bu. Kalau apa namanya? Udah, udah, Pak. Kelihatan? Udah kelihatan. Oke ya. Udah. Dicentang ya, Pak? Iya, centang. Udah, selesai. Kemudian centang. Nah, udah kelihatan ya. Sudah bisa, apa namanya? Kontras ya. Dengan background-nya ya. Oke. Sekarang cara ketiga. Caranya supaya text-nya kelihatan. Cara ketiga. Cara ketiga ini, ini saya andu dulu ya. Yang lain, jangan sakit. Eh, sorry. Jangan sakit. Jangan sakit, nggak apa-apa. Kalau misalkan contoh istisar ya. Cara yang ketiga adalah, kita klik text-nya. Kita pilih yang, kalau bayangan nanti nggak begitu kelihatan. Masih nggak kelihatan. Jadi hanya memunculkan bayangan aja ini. Ini kalau yang bayangan ya. Nah, kayak gini. Masih kurang kelihatan. Jadi, nggak saya rekomendasikan kalau untuk background rame kayak gini. Kalau bersinar, juga masih kurang. masih kurang kan? Nggak jelas. Bisa juga sih kalau mau diganti warna hitam sih untuk bersinarnya. Gini juga bisa. Kalau bersinar itu bedanya sama istisar. Kalau istisar itu garis tepinya itu kuat atau tebal. Tapi kalau bersinar, itu garis tepinya itu tipis atau agak transparan. Bedanya ke situ. Pakai bisnisnya juga boleh. Karena hampir sama dengan istisar tadi. Kemudian cara yang tadi saya sampaikan ya. Yang berikutnya ya. Ini tak enable dulu. Bisa juga yang ini yang terakhir. Warna latar. Nah, warna latar ini akan kita menambahkan background tulisan. Jadi contohnya gini. Karena warna latar saya klik akan muncul enable kan? Saya klik nih. Nah, akan muncul warna latarnya. tergantung mana tadi warna latar. Ulang ya, bentar ya. Ini warna latar. Nah, ini transparan. Mau kita ganti warnanya juga boleh. Misalkan merah. Supaya enggak transparan, yang 50% ini kita geser. Nah, ini juga bisa. berarti ada kurang benar ya. Tergantung. Ini selera masing-masing ya. Mau pakai warna latar atau ikhtisar atau besinar. kalau saya pakai ikhtisar aja. Coba besinar juga boleh ya. Seperti itu. Oke, clear. Sudah ya. jadi itu saya tunjukkan ya. Cara-caranya untuk mempertegas atau memperjelas teks. Ya, tergantung kontennya ya. Kalau untuk judul kan berarti kita perlu yang besar kan. Besar, ada garis tepi. Tapi kalau kontennya itu, teksnya bentuknya paragraf, banyak, ya mungkin kita pakai latar, warna latar. karena biasanya kan paragraf kan banyak kan. Karena kalau paragraf dikasih outline itu jelek banget. Dikasih ikhtisar itu jelek. Nah, menurut saya seperti itu. Pak Zen, boleh nanya. Silahkan, Bu. Ini kan teks ini saya disimpannya di awal pas masuk. Setelah-terah dia nempel di papan tulis. Karena background saya kan papan tulis. Ada papan tulisnya. Nah, setelah di play barusan saya coba. Ini enggak ikut jalan. Jadi di berikutnya-berikutnya enggak ada tulisan itu. Maksudnya berikut-berikutnya bagaimana? Ya kan ini maju kan? Maju terus. Nah, jadi ketika maju si tulisannya enggak ikut maju. Nah, posisi teksnya ada di detik berapa? Di awal. Di awal? Berarti bu geser itu. Tadi kan saya sampaikan ibu ngasih teksnya dipaskan sama audio kita, ucapan kita. Contohnya kayak gini ya, punya saya nih. Lihat dulu ya. Itu kita namanya bermain timing ya. Hampir kayak animaker kemarin kan. Saya play dulu punya saya nih. hari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ada yang sudah ada di di buku pelajaran saya ya. Dan di sini saya ingin berbagi sharing tentang diri-diri maju hidup. Namun sebelumnya bagaimana kabar ada di semuanya? Nah, pas ya. Maksudnya saat kita ngomong, teks itu muncul. Nah, tinggal ibu tempatkan aja ibu Nunung. teksnya itu ada di mana? Kalau misalkan terlalu awal ibu geser aja. Jadi, caranya ibu preview dulu kan. Saat ibu ngomong oleh ibu Nunung, nah itu pas detik berapa? Tinggal ibu geser aja itu teksnya. Di bagian detik itu. Itu maksudnya, bu. Jadi akan muncul. Gitu, ibu Nunung. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Itu ya? Oke. Nah, jadi di dipaskan sendiri ya. Ciri masuk hidup. Nama sebelumnya bagaimana kabar? Tentang ciri-ciri masuk hidup. Nama sebelumnya bagaimana kabar? Kalau misalkan terlalu panjang, tinggal dipotong aja. Kalau kurang panjang, tinggal dipanjangkan. Aturannya sama. Kayak memanjangkan video. atau memanjangkan memanjangkan yang background animasi tadi ya. Kalau punya saya kepanjangan, saya potong bikin. Klik. 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 Sampai sini ya. Sampai sini ya. Sampai sini. Nama sebelumnya bagaimana kabar? Ya. Oke. Oke. Bapak-Ibu, satu lagi tentang teks ya. Tentang teks adalah spasi. Oke. Spasi ya. Perhatikan layar zoom ya. Saya klik lagi teksnya. muncul warna kuning kan? Di teks ya. Sebelah kanan muncul menu. Untuk merubah spasi, kita pilih pilihan teks. Nah. Yang pertama itu adalah tentang ini. Paragraf. Kiri atau center atau kanan. Ini untuk merubah ininya ya. Centernya. Kemudian, kalau ini garis bawah. Nah, ini garis bawah. Kemudian yang ini ada karakter, ada baris kan? Kalau karakter, itu untuk mengatur spasi antar huruf. Contohnya ini. Kalau saya geser ke kanan, makin renggang kan? Kalau saya geser ke kiri, makin mepet. Berarti kalau standarnya 0. Oke. Normal ya. Kemudian kalau baris, itu untuk mengatur spasi antar baris atas bawahnya. Nah. Misalkan kalau ke kanan, makin longgar, ke kiri makin mepet. Nah. seperti ini. Gak mepet gak apa-apa? Ya tergantung kebutuhan ya, selera ini ya. Nah. Jika sudah, centang. Seperti itu. Oke. Silahkan. Diatur. Spasinya. Sudah, Pak. Sudah ya. Clear ya. Nah. Nah. Sekarang, kalau sudah, kita tambahkan animasi text-nya. Aturannya sama. Kayak mengatur animasi video kita tadi kan. Berarti caranya, kita klik text-nya kan. Kemudian, kita pilih animasi masuk. Dan kita pilih animasi keluar nantinya. Oke. Silahkan. Animasi masuk. untuk mengubah, apa namanya, menambahkan animasinya. Nah, yang bagus itu pop biasanya ya. Jadi, kayak pop muncul. Geser ke kanan-kiri juga boleh di-bas. Kalau sudah, Pak. gimana, boleh nih? Kalau sudah keluar, langsung. Kalau sudah masuk. Masuk apanya, Bu? Tadi kan masuk tulisannya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita kemana lantinya. Oh, kalau text-nya sudah selesai. Kalau text-nya sudah selesai, ditetap dulu kotor kanan-an atas. Iya kan? Langsung. Nah, sekarang kan kita animasi masuk. Sudah, Bu? Sudah, sudah. Nah, yaudah. Tinggal ibu klik pilih animasi masuk. Dipilih saja yang mana. Kalau sudah dicintang. Sudah. Nah, sudah centang. Kemudian, klik lagi text-nya. Pilih yang animasi keluar sekarang. Masuknya sudah. Keluarnya bagaimana animasinya. Nah, memudar. Desa ke kiri, atas, dan seterusnya. jika sudah, centang. Seperti itu. Nah, jadi, ini sebenarnya fiturnya ini tidak terlalu ribet ya. Karena tempatnya ya hanya ada di lingkaran kanan itu saja. Pumplok-umploknya di situ. terlalu ribet. Oke. Oke, sip. Lanjut ya. Text ya ini ya. Nah, kalau sudah, nah, di sini Bapak-Ibu membuatnya itu jadi satu kesatuan atau perpotong-potong? Perpotong-potong, Pak. Bu Julina perpotong-potong. Perpotong-potong. Pak Yahya perpotong-potong, ya kan? Satu kesatuan, Pak. Satu kesatuan. Oke. Eh, potong-potong. Potong-potong. Oke. Potong-potong, Pak. Potong-potong. Oke. Nah, sekarang saya terangkan dulu yang satu kesatuan dulu ya. Karena punya saya satu kesatuan. Nah, saya terangkan dulu yang satu kesatuan. Kan kemarin saat kita membuat recording, kita membuat kayak segmen ya. Segmen satu ini, segmen dua ini, segmen tiga, dari intro, opening, perkenalan, dan sebagainya. Isi dan sebagainya. Nah, itu akan berkaitan dengan editing kita. Kan terlalu monotone nih. Kalau misalkan video kita itu lima menit ada di kanan terus. Ya kan? Apalagi punya saya ini kan lima menit. Lima menit, satu kesatuan, ada di kanan terus. Nah, ini untuk kasus yang satu kesatuan. Jadi, kita akan buat variasi. Supaya kita enggak hanya di sebelah kanan, kita pindah ke kiri. Dan juga ganti background. Ini tuh yang satu kesatuan dulu ya. Atau nanti ke depannya kalau Bapak-Ibu bikin satu kesatuan. Caranya, kita cari dulu satu kesatuan itu segmennya selesai sampai kapan. Kita mau motong sampai kapan dulu. Misalkan, kalau punya kasus saya, bagaimana kabar ada di semuanya? Pasti sehat dan selalu semangat. Betul ya? Nah, kali ini saya ingin sharing tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kakak mau tanya. Entah. Betul ya? Nah, kali ini... Entah. Saya cari dulu ya. Misalkan, sampai... ...bagi sharing tentang ciri-ciri makhluk hidup. Namun sebelumnya, bagaimana kabar ada di semuanya? Pasti sehat dan selalu semangat. Betul ya? Nah, kali ini saya ingin sharing tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini ya. Kita tadi sudah memperkenalkan ini sebelum saya ke apersepsi ya. Pasti sehat dan selalu semangat. Betul ya? Oke, stop. Betul ya? Nah, sampai sini. Misalkan. Karena setelah sesi ini, setelahnya saya lanjut ke apersepsi kan. Nah, jadi saya akan mengkat di sini, memotong atau memecah. Jadi yang Bapak-Ibu yang membuat satu kesatuan, ya, dari intro, topik, apersepsi, materi, jadi satu semuanya, kita pecah nih. Supaya kita beralih background dan kita pindah posisi. Supaya nggak monotone. Kalau sudah ketemu titiknya, kita klik videonya. kita klik videonya. Kemudian kita gambar kunting. Kita kemudian bukan yang ke kiri karena kita nggak memotong kiri. Bukan ke kanan karena kita nggak memotong. Kanan. Tapi kita bagi karena kita pecah. Nah, otomatis videonya jadi dua nih. Pecah. Ya kan? Ini pecah nih. Nah, ini pecah. Sudah pecah. Nah, oke ya. Sudah pecah ya. Jika sudah pecah, yang atasnya juga ikut kita pecah. Bentar, kita ulangi dulu aja. Bagaimana tadi ya? Nah, ini. Kita ulangi ya. Ini di klik. Kalau sudah ketemu titik untuk pecahnya, kita gunting dan bagi playhead. Nah, kalau sudah dipecah, yang atasnya juga dipecah. Scene-nya yang di atas juga dipecah, Bapak-Ibu. Karena kita mau ganti background. Tapi kalau, Bapak-Ibu mau tetap background-nya sama, nggak usah dipecah ya. Tapi kalau untuk kasus saya, background-nya mau saya delete, mau saya ganti saat masuk ke scene apersepsi. Jadi, akan saya klik yang atas, yang background animasi kan. kemudian saya pecah lagi gunting, bagi di playhead. Nah, sudah. Potong semua kan? Atas bawah kepotong. Oke. Tinggal yang atas ini, saya delete nih, saya ganti kan. Yang atas, yang animasi atas background ini, saya delete, kosong kan? Saya ganti background-nya. Media, saya ganti background yang lain. Mana ya? saya taruh mana lupa. Oke, ini. Yang ini. Nah. dengan cintang, kemudian saya tarik. Oke. Kemudian, yang video saya yang bawah ini, yang scene apersepsi, ya kan? Saya pindah ke kiri. Nah. Jadi nanti hasilnya seperti ini. pasti sehat dan selalu semangat. Betul ya? Nah. Nah. Kalau ini saya ingin sharing tentang kiri-kiri. Paham? Aturan kerjanya ya. Tinggal nanti, tinggal kita kasih transisi kan? Oke. Jelas Bapak-Ibu, yang satu kesatuan, utuh. Paham ya? Nah. Cara mecahannya seperti itu. Oke. Clear. Nah. Terus bagaimana yang perpotong? Kalau yang perpotong lebih mudah. Aturannya sama. Berarti kan Ibu selesai sampai sini, misalkan. Nah, selesai kan? Berarti Ibu tambahkan scene baru saja. Klik tanda, maaf. Klik media. Tambahkan background yang berbeda. Ya kan? Kemudian tambahkan lapisan. Masukkan video yang kedua. Ya. Kemudian dihilangkan backgroundnya dengan chroma key lagi. Ya enggak? Terus ditambahkan animasi videonya. Dikasih transisi antar scene-nya. Aturannya sama. Ya. Tinggal supaya enggak monoton. Yang tadinya di kanan bawah, pindah ke kiri bawah. Supaya enggak monoton. Itu maksud saya. Jelas? Silakan dicoba. Yang bingung boleh bertanya. Dicoba ya. Kalau yang perpotong enak tuh. Tinggal ditambah saja. Aturannya kayak kemarin. Tambah scene, background. Ya kan? Background yang beda. Mau sama enggak apa-apa sih. Kalau sama berarti tinggal dipanjangkan saja itu. Background yang atas itu. Enggak usah ditambahkan. Kalau mau menambahkan juga enggak apa-apa. Kalau mau gampang ya. Kalau enggak tinggal dipanjangkan saja. Kemudian tambah lapisan. Untuk video kedua. Seperti itu. Tinggal ditempatkan. Yang tadinya kanan. Tempatkan ke kiri. Seperti itu. Silakan. Yang sudah bisa. Memecah. Yang keutuh. Atau menambahkan video kedua. Yang potongan-potongan. Yuk silakan. chat. Yes. Yang sudah ya. Yang sudah berhasil ya. Yang bingung boleh tanya. Coba dulu aja. Salah enggak apa-apa. Nanti bisa di-andu ya. Eh. Emang kalian. Anak-anak. Nang-anak. Yes. Bu Alna. Udah. Yes. Nampaknya. 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 Nanti yang sudah. Baru Bu Alna sama Bu Nung kan. Nanti kalau yang sudah. Mungkin bisa persiapan cari obyek dulu. Atau cari konten. Maksudnya gini. Maksudnya itu. Kayak animaker kemarin. Kita kan masuk ke persepsi kan. Atau Bapak-Ibu mungkin. Entah masuk kemana kan. Mungkin masing-masing segmennya. Yang pasti setelah ini. Kita akan belajar menambahkan obyek. Kalau kasus animaker kemarin. Saya nambahkan obyek. Gajah. Sama mobil. Cuman. Kalau di animaker kemarin. Enak. Tinggal kita cari. Search kan. Dapat. Karena langsung online. Pembuatannya. Ya kan. Langsung terkoneksi. Tapi kalau. KineMaster ini. Untuk menambahkan obyek. Ada ya. Tapi. Sedikit. Karena lebih banyak ke. Stikker. Bentuknya stikker. Bukan obyek. Jadi obyek ini. Silahkan Bapak-Ibu. Cari sendiri di Google. Atau kalau memang laptopnya sudah ada. Enggak masalah. Contoh. Misalkan kalau Ibu. Kalau misalkan Ibu. Obyeknya. Apersepsinya tentang hujan. Berarti cari gambar hujan. Berarti nanti kan akan kita tempelkan gambar hujan. Di media kan. Atau mungkin pelangi. Berarti Ibu cari gambar pelangi. Karena di KineMaster ini gak bisa. Kita cari. Langsung lewat KineMaster gak bisa. Karena gak terhubung online. Ini kita pembuatannya offline loh ya. Gak online. Kalau anime kemarin. Full online. Kalau KineMaster ini. Kita offline pembuatannya. Tanpa internet tuh bisa. Kecuali kalau kita mau ngunduh ya. Kalau kita mau ambil toko ya. Itu pakai internet. Karena kita ngunduh. Atau kita nganduh di toko. Itu baru pakai internet. Tapi keseluruhan pengeditannya. Itu semuanya offline. Gak usah pakai internet. Bisa. Lancat. Kan gak ada yang nge-lag kan. Di sini kan. Oke baru dua. Yang lain. Pak Zed. Saya mau tanya. Pak Zed kenapa? Ini apa yang saya ingin mau di scene kedua. Pak Zed kenapa? Nah yang saya ikutkan. Di detik yang pertama yang berubah. Nambahnya. Ya. Nambahnya di detik pertama. Jadi background itu yang berubahnya itu malah yang. Oke. Berarti ini. Ingat. Patohannya adalah garis merah. Kalau Ibu nambahkan background. Ternyata. Tambah itu di depan. Berarti garis merahnya Ibu tadi ada di depan. Saat menambahkan. Iya kan? Ibu Ando aja Bu. Ibu Ando. Ulangi kan. Kemudian garisnya kasih di pojok kanan dulu. Gitu Bu Ema. Oh Bapak saya belum ada tanda tambahnya. Belum ada tanda tambah. Tambah apa Bu? Belum ada tanda plus yang pemisahnya gitu Pak. Ya kan emang Ibu pakai Ibu videonya satu kesatuan atau potong-potongan? Dipotong-potong Pak. Kalau potong-potong enggak usah pakai tanda plus. Tanda plus itu kan untuk transisi. Iya kan? Ibu langsung aja ini pilih media itu. Oh karena tadi yang awal saya sit background itu udah diperpanjang terus. Oh berarti tinggal dipendekin aja ya Pak ya? Oh alah. Iya backgroundnya ada kepanjangan ya? Tadi. Oke. Nah Ibu videonya berapa lama? Yang video satunya berapa lama? Yang pertama itu 15 detik. Oh 15 detik? Oh alah. Ibu kepanjangan berarti backgroundnya. videonya 15 detik tapi backgroundnya berapa detik Bu? Sampai 30. Oh kepanjangan itu dikurangi aja. Tinggal digeser aja gitu ya Pak ya? Geser aja Bu. Atau dipotong? Atau kalau 15 detik itu kan Ibu masih terlalu pendek tuh kalau di background. Mending backgroundnya tetap sama aja enggak apa-apa Bu. Jadi Ibu tambahkan video berarti apa? Pilih apa? Langisan. Oh lapot, jadi tambah lagi videonya gitu ya? Bigronnya sama enggak apa-apa. Kan baru 15 detik ya? Iya, iya betul. Kalau 15 detik itu masih singkat banget untuk berarti bigron. Kemedi. Iya. Iya ya Pak ya? Iya betul. Udah lapisan ke media. Lapisan ke media Bu. Kemudian tambahkan video yang kedua. Iya. Itu tuh ya Pak? Terus nanti di chroma key lagi ya. Chroma key itu dimana Pak Jan? Lupa lagi. Chroma key itu dari... Menurut ya Pak Yahya? Eh Pak Yahya? Chroma keynya yang menunjukkan chroma key tadi itu dilapati. Chroma keynya sama Pak. Diklik videonya ya. Iya. Diklik video. Kemudian sebelah kanan. Itu di scroll aja ke bawah. Yang ke bawahnya masuk ke luar itu tuh. Ada tulisannya kunci chroma. Ada ya? Kemudian. Kunci chroma, oh iya. Ada, ada. Ada ya? Ada, ada. Maksudnya kalau udah terbiasa, gampang ketemunya. Iya. Iya. Silahkan ya. Jadi kalau kasusnya Bu Ema tadi kan ternyata video pertama cuma 15 detik. Mau itu cepat banget tuh. Itu salam udah selesai kan ya? Salam saya udah selesai kan? Jadi kalau background itu berganti 5 detik itu terlalu cepat. Jadi disamakan aja backgroundnya. Dengan video 1, 2. Iya kan? Tinggal Ibu tambah lagi aja videonya. Lapisan 2. Ingat. Saat menambahkan patokannya garis merah ya. Kita mau menambahkan di mana timingnya. Itu patokannya garis merah. Patokannya garis merah. Oke. Baru berapa orang tadi yang di Yes ya? Jika sudah. 1, 2, 3, 4, baru 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Satu ya. Yang sudah berarti ya siapkan kontennya dulu ya. Boleh cari di Google dulu. Download. Pakai HP aja. Pakai HP aja. Kan kenapa pakai HP? Kan kita mau masukkan di Ginemaster kan. Daripada nanti Ibu pindah dari laptop ke HP. Repot. Langsung aja cari dari HP. Ibu langsung keluar aja. Tekan home kan. Home yang ada di HP itu. Nggak akan hilang kok. Tekan home atau lingkaran itu. Menu home. Kemudian ke Google. Download aja. Cari gambar apa. Misalkan gambar planet. Gambar gajah. Gambar hujan. Pelangi. Bebas. Tergantung kontennya apa. Atau kalau memang Bapak Ibu sudah punya kontennya, nggak masalah. Kalau PPT gimana Pak? Bisa. Tapi PPT-nya bukan bentuk powerpoint ya. Jadi PPT-nya nanti Bapak Ibu ubah dulu ke... JPG. Ubah dulu ke PNG. JPG dan PNG itu adalah format gambar. Misalkan Ibu bikin powerpoint ada 15 slide ya. Misalkan yang mau dipakai itu slide 2. Berarti di bagian slide 2 itu diklik aja save as. Pilih JPEG. Formatnya yang JPG. File type-nya. Atau PNG. Supaya jadi gambar. Daru. Nanti kalau sudah jadi gambar, sisipkan ke KineMaster. Nah setelah ini kita akan belajar memasukkan objek ya. Gambar. Bukan background ya. Ini gambar ya. Tempelan gambar. Yang lain gimana? Sudah belum? Sudah yes kah? Sudah kah? Sudah belum Pak Yahya? Pak Yudi? Sudah. Sudah ya? Sudah semua nyata ya. Nah jika sudah. Nah sebelum memasukkan objek, jangan lupa transisi. Transisi bagi yang background-nya beda ya. Kalau yang kasus saya, background saya beda. Iya kan? Kasusnya background-nya beda. Kalau kasus background-nya sama, berarti nggak akan muncul tanda plus. Kalau yang background-nya beda, kita kasih transisi. Oke. Sama aturannya ya. Transisi ya. Kemudian kita cinta. Kita ada di semua ya. Nah seperti itu. Dan ini kita geser. Kalau masih ada kayak celah, kita pepetkan aja. Transisi sudah ya. Transisi. Transisi. Transisi dan selalu semangat. Betul ya. Nah, kali ini saya ingin... Oke. Kemudian video yang kedua, jangan lupa dikasih animasi. Iya kan? Animasi masuk, animasi keluar. Seperti apa. Oke. Sama aturannya ya. Animasi masuk, animasi keluar. Seperti itu. Sebelumnya bagaimana kabar ada di semuanya? Pasti sehat dan selalu semangat. Betul ya? Nah, kali ini saya ingin sharing tentang ciri-ciri masa kecung. Tangan kotanya. Nah, sekarang kita menambahkan obyek ya. Antara mobil dan gajah. Oke. Antara mobil dan gajah. Nah, kita masuk ke latihan menambahkan obyek. Oke. Kita belajar menambahkan obyek gambar dulu. Caranya bagaimana? Sekali lagi, kita atur timingnya. Di detik berapa kita mau kita tambahkan obyek. Ya, tentunya kan kita dengan cara review kan? Antara mobil. Oke, sini ya. Antara mobil. Sekitar detik tiga-tiga ini. Oke. Kita klik. Oke. Kalau mau menambahkan obyek, supaya nempel di atas background, pilihnya media atau latisan. Ayo. Saya mau tanya pada Bapak-Ibu. Apa, Bu Nunung? Kita kliknya lapisan atau media. Kalau mau menambahkan obyek. Menambahkan obyek, lapisan. Lapisan aja, coba. Kalau media kan untuk menambah ini, Sain. Oke, betul Bu Nunung. Berarti kita klik lapisan. Kita pilih media. Oke, ya. Tinggal kita cari gambar yang konten kita ada di mana. Ya, misalkan ini saya ada gambar mobil. Oke, ada gambar mobil. Erjilkan dulu. Sama ya aturannya erjilkannya ya. Mobil. Oke, menambahkan sekalian gajah. Untuk kasus punya saya ya. Gajah. Nah, nanti akan numpuk atas-bawah seperti ini. Ada di atas, ada di bawah. Nah, yang penting kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian kita centang. Oke, sampai sini dulu. Silahkan tambahkan obyek. Sebelum saya jelaskan untuk animasi dan timingnya. Tambahkan obyek, kemudian dikecilkan atau dibesarkan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ya. Selamat menikmati. Sesuai kebutuhan ya. Pak Zin, kalau tidak ada yang sesuai. Mana, Bu? Tidak ada yang sesuai, gambarnya bagaimana? Tidak ada yang sesuai. Ibu cari di mana? Cari di... Bentar, Pak. Bukal lagi tadi. Di mana? Di media ya, Pak. Lapisan, terus media. Setelah itu, saya pilihnya yang di-favorite Cain Master. Atau di toko gitu, Pak? Tidak ada, Bu. Di toko. Tidak ada. Karena ini kan gambar ini dari downloadan kita sendiri. Jadi kita download dulu sendiri. Iya, betul. Jadi bukan dari tari ya. Oh, harus nge-data dulu. Iya, betul. Terpisah, Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kan. Objek ini, kita cari sendiri. Ini saya cari gambar gajah sama mobil ini, saya cari di Google. Kemudian saya download. Kemudian saya simpan di HP. Iya, kan. Kemudian saya munculkan di sini. Nah, kenapa? Beda dengan animaker kemarin, kan. Kalau animaker kemarin tinggal kita ketik sun, matahari, ketemuan. Kita ketik alepen. Ada gambar alepennya banyak. Iya. Itu karena kemarin animaker itu online. Jadi langsung pencarian. Tapi kalau Cain Master ini kan kita offline, nih. Tidak pakai online, kan. Begitu. Jadi ini terpisah konten. Siap, Bu. Yang ada dulu aja bebas. Karena untuk latihan ya. Bebas dulu aja. Mau pakai objek apa dulu bebas. Bu Hima, apa sih? Kontennya apa sih? Objeknya apa sih? Tentang kerucut, Pak. Ini saya lagi ngedownload piramida. Eh, kenapa piramida kerucut? Salah. Kon. Eskrim. Oh, eskrim. Iya, eskrim, Pak. Kon, eskrim aja. Mungkin langsung tak kasih tahu sekalian ya. Kalau masih umum, mungkin ada di sini. Tapi bentuknya stiker. Kita tunjukkan sekalian, Bapak-Ibu ya. Nah, di sini ada. Tapi nggak komplit. Tapi hanya sekedar aksesoris ya. Cara mencarinya yang ini, Bapak-Ibu. Klik lapisan. Kalau media tadi kan berarti gambar-gambar kita. Atau video kita ya, mau kita sisipkan ya. Untuk kita tempel kan. Kalau mau cari stiker. Nah, ini ada stiker nih. Kalau untuk eskrim mungkin di sini ada. Mudah-mudahan ya. Caranya ini, hamparan. Yang ada tanda lock-nya ini. Hamparan ini di klik. Hamparan. Kemudian kita cari di toko. Dapatkan lainnya. Nah, saya nggak tahu. Sudah muncul atau nggak nih stikernya. Nah, tinggal dicari aja di sini. Ada abstrak. Ini berarti gambar-gambar abstrak. Action. Kalau nggak ada di sini ya. Celebration mungkin. Nah, ini mungkin kayak Halloween. Biberty, balon. Tinggal cari aja yang eskrim. Ada nggak? Ada gambar ontar nih. Ada gambar. Apa ini? Adu, balon, topi. Tapi ini hanya untuk aksesoris ya. Tapi bisa digunakan. Kalau memang ada ya. Objek-objek umum. Bisa juga. Kalau mau nambahkan emoticon-emoticon ini juga bisa. Silahkan. Ini dekoratif. Ada nggak ya eskrimnya? Icon. Karena di sini nggak ada pencarian. Nggak ada. Ini perlu jeli ini. Eskrim. Ini coffee. Reaction. Reaction. Kayaknya di sekitar sini, Bu. Kayaknya di sekitar happy picnic ini mungkin. Itu ya, Bu Ima. Kalau mau coba cari di sini dulu. Ada. Gimana, Bu Ima? Saya ada, Pak. Ada. Di bagian apa, Bu? Di stiker. Terus? Kategorinya apa? Hanya ada stiker saja. Stiker klasik. Oh, klasik. Terus apa lagi? Udah aja. Cuman itu aja. Di situ ada eskrimnya? Ya. Ada? Udah. Berarti tambahkan aja diunduk. Nah, ini ya. Ini untuk menambahkan stiker ya. Ini ibaratnya untuk aksesoris. Misalkan panah ya kan. Kita bisa menambahkan panah juga boleh. Panah itu ada di line art ini kayaknya. Ini cintang ya kan. Panah, cintang, silang, semacam itu. Oh, ini ada juga lifestyle icon. Ini ada eskrim. Ini ada efek-efek yang lain. Pak Jin, kalau kita mau nge-upload tulisan kayak materi gitu, bisa nggak? Upload tulisan kayak materi. Ya, kayak modul. Saya ngopi-ngopi dari modul. Kopi, paste. Bisa. Berarti kan ibu nanti masukkan ke text aja. Masuknya text kan? Oh, iya, iya, iya. Kemudian dipaste aja di situ. Tapi ya jangan terlalu banyak. Kalau saya belajar tentang video pembelajaran atau video yang efektif itu, aturan text adalah, kalau bisa sih, lebih banyak gambar ya. Kalau text itu aturannya lima-lima. Lima kata. Dalam satu baris maksimal lima kata. Kemudian maksimal lima baris. Itu aturannya. Pertama, supaya nggak terlalu, apa ya, istilahnya itu, banyak tulisannya sama aja. Video itu, itu baca koran. Berarti kan kita kembali lagi, kan kita baca text lagi. Kembali lagi ke text lagi, kan. Jadi dibuat lima-lima. Kecuali kalau ini ya, kecuali kalau memang definisi. Kan beda, kan. Karena definisi ini mungkin panjang banget definisi. Misalkan definisi dari fotosintesis. Mungkin panjang banget, kan. Itu nggak masalah. Karena itu definisi. Nggak bisa dihilangkan. Atau undang-undang pembukaan. Kan itu banyak tuh paragrafnya. Nggak apa-apa. Karena nggak bisa disingkat atau dirangkum. Tapi kalau misalkan kita punya modul, ya kan. Itu banyak banget. Berarti yang kita sisipkan di sini adalah ringkasannya. Ringkasannya. Kita ringkas di sini. Lima kata, lima baris. Itu maksimal. Paling gini aja dikasih keterangan. Atau kita yang ngomong, Bu. Nah, kan kita kan jadi yang text modul itu diganti dengan suara kita. Iya, iya, iya. Jadi, menggunakan audio. Misalkan modul tentang fotosintesis lah ya. Penjelasan fotosintesisnya suara kita. Yang nanti textnya mungkin hanya sekedar, apa namanya, bisa gambar, bisa efek atau mungkin textnya tentang diagram. Fotosintesis, itu O2, tanah, apa-apa-apa. Baru detailnya itu dari ucapan kita. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk modul nih. Kan kalau misalnya kita menjelaskan, kadang kita harus baca ya. Nah, kalau misalnya untuk munculkan suara saja tanpa wajah kita, bisa? Bisa, setelah ini ya. Oh, iya. Setelah ini. Terima kasih. Bisa. Oke, ini sudah ya. Clear ya. Saya centang. Nanti kalau misalkan objeknya mau disusulkan boleh, kalau yang belum dapat, ini tak jelaskan dulu. Jadi kalau saya play dulu tadi ya. Perhatikan. Bentar, bentar. Saya agak mundur. Jadi supaya munculnya itu pas. Gajah di 34 ya. Jadi ini gajahnya saya geser dulu. Di 34. Itu saya gesernya, supaya pas. Oke. Tetap digeser ya. Kayak animaka kemarin ya. Nah, pas ya. Mobil muncul bling, gajah muncul bling. Kemudian tinggal kita tambahkan animasi. Mobil diklik, animasi masuk, pop ya. Animasi keluar, misalkan memudar. Sama. Gajah, animasi masuk, misalkan pop. Animasi keluar, memudar. Jadi tampilannya sama. Antara mobil dan gajah. Pas ya. Mobil muncul, gajah muncul. Mana yang dimasuk, makhluk pagi. Pasti itu. Oke. Clear ya untuk objek. Kemudian, sebenarnya ini sudah selesai ya. Bagaimana? Bagaimana? Yang frame itu untuk background gambar atau apa? Yang apa, Pak? Yang frame. Frame mana, Pak? Yang tadi kan ada frame untuk gambar atau apa? Ini? Mana? Yang mana, Pak? Yang kayak figura gambar atau gimana? Oh, yang diamparan ini tadi ya? Yang stiker tadi ya? Diamparan, ya. Oh, figura. Frame ini ya? Ini tentang bentuknya stiker, Pak. Jadi nanti bentuknya bisa dicoba aja. Misalkan ini ya. Saya klik ini. Yaudah, bentuknya gini. Gambarnya gini. Tinggal nanti di dalamnya, mau kita kasih gambar apa? Ini frame. Seperti itu. Dicoba aja nggak apa-apa. Di semua dicoba-coba aja. Jadi supaya kita tahu nanti bentuknya seperti apa, kan? Tinggal kalau nggak cocok, andu, delete gitu aja. Karena saya, jujur, belum saya coba semua ini. Karena saking banyaknya. Belum saya coba semua. Ya, Pak Jir. Makasih, Pak Jir. Ya, siap, Pak. Ini eksplor aja sendiri, Pak. Suka-suka ya. Kalau seperti ini. Yang pasti kalau bagian ini adalah stiker, berarti semuanya adalah tempelan. Objek yang ditempel. Oke ya. Nah, udah. Ini sebenarnya sudah selesai. Tinggal saya tambahkan aja ya. Untuk fitur yang lain. Oke. Audio sudah ya. Nambahkan musik. Media nambahkan scene. Lapisan. Udah ya, media. Nah, sekarang ini. Saya perkenalkan efek itu apa sih? Lapisan. Efek ya. Mungkin saat ini enggak kita gunakan. Tapi suatu saat nanti ya. Efek itu apa sih? Saya klik efek ya. Efek itu untuk ini. Misalkan ini. Nah, jadi efeknya ada kayak gini. Jadi blue. Itu efek. Nah, jadi jarang. Video pembelajaran menggunakan efek itu jarang. Ya, itu adalah efek. Jadi efek itu gunanya untuk memfilter video. Dan kalau kita mau cari di toko banyak juga. Ada blur. Ada berubah color. Ada mesh. Ada noise. Semacam itu. Jadi supaya videonya jadi misalkan kayak gambar TV brewed. Nah, ini cukup bisa. Itu untuk efek. Tapi saya pun jarang menggunakan. Nah, kemudian yang lagi adalah rapisan. Itu yang hamparan sudah ya. Tadi ya, teks ya. Maaf, stiker ya. Hamparan tadi stiker ya. Teks juga sudah ya. Aturannya sama. Kalau misalkan Ibu mau banyak, silakan. Di copy paste aja. Tinggal nanti teksnya bisa banyak. Cuma referensi yang saya pelajari adalah aturannya 55. Dalam satu slab, maksimal lima baris. Di dalam satu baris, maksimal lima kata. Nah, di situ. Kemudian yang bawahnya ini tulisan tangan. Sorry, saya ulangi ya. Klik lapisan, tulisan tangan. Nah, tulisan ini, kalau saya klik, saya ulangi ya. Saya delete dulu. Lapisan, pilih tulisan tangan. Kalau sudah kita klik tulisan tangan, kita bisa coret-coret di layar video ini. Nah, ini. Seperti itu. Bisa coret-coret. Untuk apa? Contohnya misalkan, ini saya ulangi dulu ya. Misalkan rumus. Selamatnya, ini tambah 2. Kalau mau ganti warna, yang ini ya. Ini ketebalannya. Ini ketebalannya. Ini warnanya. Nah, coret-coretannya. Ini apakah pakai tanah atau enggak. Kalau panah ini. Panah satu. Ini panah. Depan belakang. Ini garis apa panah. Ini pensil. Ini kuas. Seperti itu. Ini bentuk kalau mengaktifkan itu. Misalkan ini. Nah. Ya, kalau misalkan kita membutuhkan tambahan dalam bentuk coretan. Ya kan? Seperti itu. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, baru muncul coretan kita. Itu tulisan tangan. Kalau enggak, ya bisa dihapus. Oke ya. Itu tulisan tangan. Kemudian, yang terakhir nih. Nanti kan ada yang tanya Bu Nunung ya. Bagus pertanyaannya. Karena memang usah ajar. Kalau untuk suara saja bagaimana? Aparti banyak ya. Enggak perlu menampilkan suara. Oke, contoh ya. Misalkan ini. Ini tak potong dulu saja video saya. Supaya saya akan. Nah, misalkan ini ya. Misalkan sampai sini selesai kan. Kita mau menambah segmen lagi. Dan ternyata segmen itu panjang. Dan kita belum recording. Atau segmen yang berikutnya itu presentasi kita. Caranya. Tetap harus pakai background ya. Atau tambah scene ya. Oke. Kita bisa ngasih scene PPT. Ingat ya. Misalkan PPT-nya dibuat JPG dulu. Misalkan tambahkan media scene. Misalkan yang. Misalkan ini. Nah, ini. Misalkan PPT saya ini. Nah, ini ya. Ini PPT kan. PPT-nya seperti ini kan. Nah, nambahkan audionya bagaimana? Ini. Suara. Audio kanan, lapisan kiri. Suara di paling bawah. Nah, kita klik ini. Suara. Untuk dubbing. Nanti akan muncul tampilannya gini kan. Kalau suara kita masuk, grafiknya naik turun. Halo. Iya kan. Halo, halo, halo. Naik turun. Berarti masuk. Tinggal kita mulai. Kalau sudah siap, kita mulai kan. Tadi tentang apa tadi? Ini ya. Penggunaan gadget. Ini misalkan saya baca ini ya. Saya klik suara. Kemudian mulai. Penggunaan gadget di masa pandemi. Orang tua merasa bersalah. Karena gini gadget. Ini kan pendek kan. Karena kenapa pendek? Kepotong. Karena scene-nya cuma sampai di sini. Iya kan. Jadi kita panjangkan dulu nih. Jangan lupa, Hasan buat scene. Dipanjangkan dulu. Ini kita ulangi lagi. Kita hapus. Kita delete. Kita ulangi lagi. Tadi, dubbingnya. Klik suara. Kita mulai. Penggunaan gadget di masa pandemi. Orang tua merasa bersalah. Karena kini gadget mengambil alih perhatian anak. Nah, tetapi perlu disadari juga bahwa pada masa pandemi ini teknologi adalah hal yang penting. Berhenti. Dan masukkan audionya. Langsung bisa masuk. Kalau di-play. Sekarang. Penggunaan gadget di masa pandemi. Orang tua merasa bersalah. Karena kini gadget mengambil alih perhatian yang terlalu. Tapi penulisan dari juga. Oke. Gitu Bu Nunung. Paham ya Bu? Bisa ya? Bisa Pak. Insya Allah. Oke. Kalau misalkan rekaman. Dari rekaman suara yang sudah di luar. Bukan dari situ. Bukan dari kini master. Bukan ke situ. Suara yang bawah. Ini dubbing langsung. Karena gambarnya mix. Kalau Bapak mau nambahkan rekaman. Berarti yang audio. Kayak nambahkan musik itu kan? Oh iya. Berarti itu Pak. Oke. Kalau misalkan suaranya mau kita atur. Contohnya. Yang musik ini dulu ya. Misalkan nih. Tualet instrumen ini. Kita klik. Ini volume. Nah ini. Ini bisa sampai 200%. Kalau terlalu keras ya 100% aja. Kemudian video kita bisa kita atur juga. Video kita. Nah. Sama kita klik videonya. Kalau misalkan saat rekaman suara kita kecil banget. Bisa kita atur. Klik volume. Pasti sampai 200. Tapi maksimal 200 ya. 200 masih belum keras. Berarti rekamannya diulang. Suaranya itu kurang keras mas Jan berarti. Karena ini sudah sampai 200. Seperti itu. Gimana Pak? Pak volume-nya Pak? Letak volume-nya. Diklik aja Bu. Diklik aja. Video-nya. Volume-nya di atas. Speaker nih. Oh ya ya ya. Tiga jenis. Iya. Pak Jan. Pak. Iya kan. Nah rekamannya misalkan terlalu kecil. Bisa kita besarkan. Sampai 200%. Seperti itu. Gimana Pak? Bu? Pak Jan. Kalau misalkan musik. Itu kan ada misalkan suara awal terendah. Terus tengah tinggi. Di akhir turun lagi. Ada nggak itu untuk atur itu? Tanya bagus ya. Para mengatur audio. Mungkin maksudnya Pak Yahya ini. Kalau saya play. Nah. Kalau Bapak-Ibu mendengarkan itu kan. Itu volume-nya kan datar tuh. Datar terus. Maksudnya Pak Yahya itu. Pas akhir. Itu supaya rendah gitu kan maksudnya. Muncul pelan. Gunung kan. Tengah-tengah naik. Akhir-akhir turun gitu kan. Nah caranya ini. Kita klik yang bagian audio kan. Oke. Kita pilih yang gambar ini. Kayak amplop nih. Jajar genjang di kanan nih. Sampingnya speaker. Bawahnya centang. Ini ada gambar kayak trapezium. Iya nggak? Kita klik. Oke. Caranya bagaimana? Perhatikan. Saya ulangi ya. Kalau untuk mengatur. Ini detail sih. Kalau nggak mau ribet ya nggak usah. Nggak apa-apa. Tapi kalau memang memperhatikan audio. Kita klik. Kita pilih yang gambar jajar genjang ini. Nah. Caranya. Ini kan saya mulai. Misalkan kita pengennya dari detik 0. Itu kita rendah dulu. Berarti kita turunkan. Seat. Misalkan. 20%. Iya kan? Kemudian jalan lagi. Mana tadi? Nah 20% ya. 20% kan ini? Eh 28%. Kemudian jalan lagi di detik ini. Mulai naik. Set. Nah. Ini naik lagi. Set. Lihat bagian timeline. Itu ada kayak menanjak kan? Oh iya. Nah. Naik lagi. Oh udah sampai sini mulai turun. Turunkan volume-nya. Sini turunkan volume-nya lagi. Sini turunkan. Sini habis 0. Nah. Jadi kayak gelombang naik turun. Iya enggak? Ada titik-titik merah kan? Iya ada. Ulangi Pak J. Saya ulangi ya. Saya back dulu. Oke. Untuk ngatur audio. Ini untuk mengatur ya. Menyesuaikan audio. Dipakai boleh? Enggak juga boleh. Karena ini untuk yang detail aja. Kita klik audionya. Di sebelah kanan ini kita cari yang gambarnya trapezium. trapezium. Pak Ajen punya saya enggak muncul ininya. Enggak muncul Twilight Inset. Jadi enggak bisa di klik kuning. Diklik aja. Ibu pakai instrumen apa audionya? Sama. Dengan Pak J. Tapi enggak muncul yang ininya. Enggak muncul. Di bawahnya ini Twilight Inset. Enggak ada. Mas di play muncul enggak suaranya? Kalau di play muncul. Itu berarti di bawah, Bu. Di scroll ke bawah aja. Ini loh. Soalnya kamu ini. Ada, ada. Ya, nyumput. Ya, nyumput aja. Nyumput. Parca apa? Ya. Sama warna kuning kan? Oke, oke. Udah ada. Ya, ya udah. Udah paham. Menunya itu yang ini. Yang bawah centang itu ada gambar trapezium. Kita klik. Nah, ini. Di sini tinggal kita atur volumenya. Misalkan detik 0, 0, 0 ini. Oh, saya mulainya tuh musiknya volumenya dari volume berapa. Volume kencang juga boleh. 200. Atau standar. Atau 30. Udah. Kemudian nanti detik, misalkan detik 2, atau detik 1, persennya berapa naiknya semacam itu. Itu aja. Digeser aja ini garisnya. Nah. Geser, naik turun. Geser, naik turun. Geser, ini diatur volumenya. Pas mau selesai, dinolkan atau di 10%. Seperti itu. Kalau tidak dicintang. Seperti itu. Dicoba dulu aja. Oke. Terus apa lagi? Sudah semua ya? Apisan media. Nanya, Pak. Apa? Nanya, Pak. Sebentar, Pak. Boleh, boleh. Kalau kita tadi, Bapak, bisa kita tayangkan. Kita pakai pensil. Kita bisa nulis cerah-cerahkan. Nah. Ada yang kata, Bapak, bisa pakai pensil atau pakai apa ya, Pak? Terus. Kuas. Kalau pakai kuas. Nah, maksudnya itu, kita pakai pensil, kita gores di hati kita, Pak? Bukan. Tetap pakai jari. Kalau pakai pensil, HP itu. Iya, harus. Maksudnya, maksudnya pensil atau kuas itu adalah ukuran coretannya. Jadi, kalau kita pakai pensil, itu coretannya tipis. Kalau kita pilih yang kuas, nanti coretannya tebel. Lebih ke situ, Bu. Bukan kita nyaretnya pakai pensil, enggak. Tapi bentuk coretannya. Kalau kita pakai corretan tangan itu kan, tangan tipis kan besar ya, Pak? Iya. Memang susah, Bu. Memang jarang menggunakan. Jarang menggunakan untuk Android. Kecuali Samsung ya, HP-nya Samsung yang versi Note Pro itu. Apalagi dari. Bisa ya, Pak? Kalau yang Note Pro yang ada stylusnya, ada kayak pensil HP itu kan, itu beda lagi ya. Itu harganya 200-an, enggak salah ya. Pensil HP itu kalau yang mau set. Saya pun jarang menggunakan untuk coret-coret itu. Karena kebutuhan juga sih jarang saya gunakan. Tapi kalau untuk pelajaran matematika dan sebagainya, memang ini apa namanya, yang stylus itu. Tapi artinya mahal. Ada sih di YouTube itu ada beberapa trik-trik gitu kan. Jadi, bullpen ujungnya dikasih tisu, dibasahi gitu kan. Tapi saya belum pernah nyoba sih berhasil atau enggak. Itu bulleni. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita save. Cara meng-exportnya bagaimana? Jadi, ini kan pembelajarannya sampai sini. Karena kan fungsi-fungsinya sudah saya jelaskan, tinggal dilanjutkan. Karena tergantung Bapak-Ibu. Ada yang bikin 2 menit, 3 menit, 5 menit ya kan. Kalau kita selesaikan sekarang, enggak cukup. Itu butuh pembelajaran mandiri ya. Untuk menyelesaikannya ya. Apalagi kalau videonya panjang, termasuk jadinya tadi. Tapi sudah saya terangkan tentang fungsi-fungsinya tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Ini Pak Jan, maaf ya. Gini Pak Jan, tadi saya nyoba yang di versi di ini, di pakai aplikasi tambahan di laptop yang blue stick itu Pak Jan. Oh ya, blue stick itu ya? Iya. Kenapa? Ini tadi di installin ke situ. Ternyata kan bisa. Ini yang animator ini. Nah, tapi pas gambar, munculkan gambar kita, disananya enggak muncul. Kalau di blue stick itu banyak-banyak kan enggak stabil. Resolusinya mungkin enggak? Bisa jadi. Ya, pertama bisa jadi resolusi. Bisa jadi ada yang error juga bisa. Karena blue stick itu kan sebenarnya untuk modulat, apa namunnya ya, emulator ya. Emulatornya pakai aplikasi HP, dipasang di laptop kan. Dan itu pertama hasilnya jadi lemot banget pasti. Lemot, berat, kemudian pasti ada yang trash. Biasanya gitu sih. Kalau saya sih enggak saya sarankan, kalau memang pakai HP bisa, HP aja. Di situ. Gitu, Pak Yahya. Memang sih, kinerang master memang kecil ya. Karena HP ya. Cuman, nanti saya tunjukkan yang aplikasi laptop ada. Cuman terlalu rumit. Enggak sesimpel ini. Nanti saya tunjukkan selain ini aja. Ya, tadinya kan kalau HP kapasitas memorinya kecil. Jadi kan kalau ditambah, ini aplikasi kadang berat. Pak kapasitas gini, Pak, caranya. Nah, ini kita masuk ke ekspor. Enggak ada pertanyaan ya, sampai sini ya. Jadi, setelah ini, Bapak-Ibu lanjutkan. Sudah paham? Sudah? Bu Nuno, boleh ini? Masukkan. Kan berarti kan Bapak-Ibu kalau melanjutkan kan tinggal nambah scene. Nambah audio. Nambah suara kan. Tergantung kontennya Bapak-Ibu berapa panjang kan. Iya enggak? Iya. Iya kan? Berarti melanjutkan bisa kan. Karena menu-nya aturannya sama. Iya, Pak Yahya? Bisa ya? Iya. Yang lain. Bisa, insya Allah. Tapi nanti kalau misalkan Bapak-Ibu praktek, bingung lagi atau lupa nanti, enggak apa-apa. Nanti tanya aja di grup. Enggak masalah. Nah. Nanti saling tanya aja ke teman. Oke. Iya, enggak apa-apa. Tapi itu tadi saya mohon maaf pertama kalau slow respon. Yang kedua, kembali lagi ke yang kemarin saya sampaikan di awal. Kita saling support. Kalau misalkan ada bisa menjawab, bisa membantu. Itu ya maksudnya gitu ya? Iya, iya. Nah. Ini cara meng-exportnya. Ini udah mau maaf nih. Di pojok kanan atas ada panah ke atas kan. Kita klik. Bapak-Ibu enggak usah nyoba. Karena kan belum selesai kan. Kalau sudah selesai aja. Nah. Kita pilih yang ini. Resolusinya. Supaya ringan. 4.80 Bapak-Ibu. Kenapa? Siswa kita kan banyak kan pakai HP ya. Untuk yang siswanya pakai HP semua ya. Cukup 4.80. Itu udah cukup jelas. Kemudian laju bingkanya 30. Ini saya izin dengarkan aja dulu ya. Iya, Pak. Ini saya. Iya, Pak. Iki is عليه. stone forcing. Iki iswanya. Iki iswanya. Iki iswanya. Iki iswanya. Terima kasih. 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 hari Rabu saya ada di India ya kita ketemu lagi hari Kamis tapi pastikan untuk hari Kamis besok video kinemasternya diselesaikan kalau bisa diselesaikan di ekspor ya kan di ekspor sampai hasilnya kemudian tolong di upload ke YouTube nanti kalau bapak-ibu bingung upload YouTube YouTube nanti tak bantu aja lewat tak share lewat grup kalau bingung upload YouTube-nya ya Iya tapi jangan enggak usah di public enggak usah di public uploadnya uploadnya untuk privasi aja karena kan kita latihan kan nanti di privasi aja Kenapa di upload ke YouTube karena saat kita sesi besok hari Kamis praktik akan menggunakan aplikasi membuat video interaktif jadi video kinemaster yang kita buat ini tadi jadi nanti di aplikasi YouTube itu bapak-ibu seperti itu oke gitu bapak-ibu masih ada waktu ini hari Selasa Rabu Kamis sampai hari Kamis silahkan diselesaikan saran saya nggak usah banyak-banyak sih kan kita latihan ya nggak usah banyak-banyak kalau memang cukup lima menit kan seperti yang saya katakan iman ikan 2 sampai 8 menit ya di ekspor jadi video upload ke YouTube nah karena kita akan bikin video interaktif dari video yang bapak-ibu buat tadi caranya gimana tunggu hari Kamis siap sudah ya saya akhiri dulu terima kasih Bapak-ibu semuanya nanti akan saya kirim form ketuntasan untuk dua aplikasi ya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya makasih ya khusus ya Nanti Terima kasih.